Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pekerjaan iblis adalah menghambat dan mematikan. Namun jika ia tidak dapat menghambat dan mematikan maka ia berusaha menyesatkan. Karena saya pelajari bahwa orang tersesat ini yang pertama cenderung mudah menjadi kecewa. Dan kita tahu orang kalau sudah kecewa, cenderung pikirannya pendek, cenderung menghalalkan segala cara dan cenderung lari meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena sudah kecewa. Nah sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, iblis berusaha betul. Kalau dia tidak bisa menghambat dan mematikan, maka dia akan menyesatkan sehingga orang percaya akhirnya hidup dalam kesesatan. Dan ketika kita berjalan terus dalam kesesatan, akhirnya ada hanya kekecewaan demi kekecewaan. Kita merasa kita ada di gereja kok, kita merasa kita ada dalam pelayanan kok, kita merasa dalam kesibukan-kesibukan rohani kok, tapi kalau kita tidak melihat jalan Tuhan, kita tidak melihat berkat Tuhan, kita tidak melihat pembelaan Tuhan, akhirnya kita menjadi kecewa. Yang kedua saya pelajari, orang tersesat ini tidak akan pernah mencapai tujuan. Ya kan? Sementara tujuan Kristus jelas, aku datang untuk memberi doma-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tetapi pada kenyataannya seringkali, kita tidak bisa mencapai tujuan Tuhan. Kita tidak bisa mencapai rencana-rencana Tuhan. Kita tidak bisa melihat segala janji-janji Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat target-target Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita merasa kok hidup Kristen mutar-mutar begini. Itu sama seperti bangsa Israel yang harus berjalan 40 tahun di Padang Belantara. Kenapa? Karena tersesat. Mereka hidup dengan sungut-sungut. Mereka hidup dengan maunya sendiri. Sampai apa yang terjadi? Tidak pernah mencapai tujuannya. Baru setelah 40 tahun. Itu pun hanya Yosua dan Kaleb yang dapat memasuki tanah perjanjian. Kenapa yang lainnya sudah tersesat. Nah saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Dari sini saya belajar bahwa iblis memang pada mulanya ingin menghambat dan mematikan. Dan kalau dia tidak berhasil, dia coba menyesatkan. Karena orang tersesat yang pertama pasti akan kecewa. Yang kedua tidak akan mencapai tujuan. Dan yang ketiga, lama-lama pasti akan menjadi putus asa. Karena kalau sudah tersesat, lama-lama yang ada sungut-sungut, yang lama-lama yang ada amarah, yang lama-lama ada adalah kebencian. Dan kemudian yang terjadi, makin benci, makin sungut-sungut, makin jauhlah dari Tuhan, makin kehilangan damai, makin kehilangan sukacita. Dan akhirnya makin penuh dengan pemberontakan, dan makin mudah binasa. Jadi lihat orang tersesat, yang pertama akan kecewa. Yang kedua tidak akan mencapai tujuan. Yang ketiga, lama-lama akan menjadi putus asa. Dan yang keempat, tidak akan pernah meraih janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang begitu manis, janji-janji Tuhan yang begitu indah, janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak pernah akan dialami. Karena itu saudara, kuek kekasih dalam Tuhan. Sebagai hamba Allah, selalu saya mau ingatkan buat saudara, jangan sampai kita disesatkan. Biarlah kita terus berpegang pada firman Tuhan. Biarlah kita terus memiliki hati yang tulus. Biarlah kita bergantung pada Kristus dengan benar. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, yang kelihatannya seru, tetapi sebetulnya penuh dengan kepalsuan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, hati-hati dengan orang yang senang mencetuskan ajaran baru, ajaran baru, ajaran baru. Kenapa? Karena orang seperti itu seringkali senang mencari sensasi belaka. Lalu kemudian bersembunyi di balik kata, saya mendapat wahyu dari Tuhan. Saya mendapat ilham dari Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan langsung. Karena saya dipilih Tuhan langsung. Saudara ku ingin kasih dalam Tuhan, sejarah gereja membuktikan orang-orang demikian adalah penyesat-penyesat yang berbahaya, yang sudah terlampau lama dipakai oleh setan untuk menyesatkan gereja Tuhan. Tapi kembali pada ajaran yang benar, yang mungkin kata orang kuno, yang mungkin kata orang, wah itu kan ajaran tua. Saudara ku, tetapi firman Allah tetap tidak pernah berubah. Dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang di dalam program kita hari ini. Hari ini Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penurukan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang menyesatkan. Karena memang itulah pekerjaan iblis. Dari mulanya, iblis hanya ingin mau menghambat dan mematikan. Dan kalau dia tidak berhasil, dia berusaha menyesatkan. Dan membuat hidup kita berantakan. Saudara ku, yang kasih dalam Tuhan. Dan dalam program ini, dalam pembahasan tentang menyesatkan, kita mau sama-sama belajar dari dua raja-raja. Dari dua raja-raja pasal yang ke-21. Dua raja-raja pasal ke-21. Ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-9. Dua raja-raja pasal ke-21. Dua raja-raja pasal ke-21. Ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Di bawah judul perikop, Manashe, Raja Yehuda. Manashe berumur 12 tahun. Pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji, bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia menerikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkiah, ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk baal. Membuat patung asyera, seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel. Dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit. Dan beribadah kepadanya. Ia menerikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman. Di Yerusalem, aku akan menaruh namaku. Dan ia akan menerikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelatara rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Melakukan ramalan terah. Dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Sakit hati Tuhan. Ayah 7. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel. Aku akan menaruh namaku itu selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar retan yang telah kuberikan. Kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dan tepat. Marut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Ayat 9. Perhatikan baik. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan perhatikan baik. Manashe menyesatkan mereka. Lihat Manashe dipakai setan untuk apa? Menyesatkan. Sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Sudah Rekuengkasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita kemudian dipakai setan untuk menyesatkan. Karena Alkitab berkata kalau kita menyesatkan bahkan dari anak-anak kecil saja. Lebih baik batu kilangan ditaruh di leher kita dan dilemparkannya ke dalam laut. Jadi Sudah Rekuengkasih dalam Tuhan. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Iblis menyesatkan. Yang pertama, dengan membuat kita ada dalam pelayanan yang tidak bertumbuh. Kita kelihatannya ada di gereja. Kita kelihatannya ada terlibat dalam pelayanan. Tetapi sesat. Sehingga apa kita tidak bertumbuh. Mungkin ngomong tentang Tuhan. Mungkin ngomong tentang Alkitab. Tetapi menafsirkan Tuhan dan Alkitab semaunya saja. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pelayanan kita tidak maju-maju. Pelayanan kita tidak bertumbuh-bertumbuh. Hidup kekristian kita begitu-begitu. Ada banyak orang yang bertahun-tahun ada di dalam pelayanan. Tetapi tidak ada kemajuan berarti. Sebagai hamba Allah saya ingatkan. Berarti engkau sedang disesatkan. Engkau sudah muter-muter di Padang Belantara. Tidak pernah bisa menikmati Tanah Perjanjian. Sebagai hamba Allah saya ingatkan. Buat sudah keluar. Dan jangan biarkan engkau disesatkan. Jadi bagaimana Iblis menyesatkan dengan membuat kita dalam pelayanan yang tidak bertumbuh. Muter-muter ngomongin orang sana, ngomongin pendeta lain, ngomongin gereja lain. Tetapi tidak pernah melihat campur tangan Tuhan untuk memberi kemajuan iman dalam hidupnya. Yang kedua bagaimana Iblis menyesatkan dengan membuat kita merasa yang terbaik dan yang paling benar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selama kita merasa diri yang paling baik dan paling benar. Berarti kita sudah tidak bisa ditegur. Kita sudah tidak bisa dikritik. Kita sudah tidak bisa dinasihati. Kita sudah tidak bisa dikasih tahu kesalahan. Sehingga apa yang terjadi? Kita menuju pada jurang kehancuran kita. Ada banyak orang yang memulai dengan roh. Tapi kemudian mengakhirinya dengan daging. Kenapa? Karena Iblis telah menyesatkan. Sehingga membuat dia merasa saya yang terbaik. Saya yang paling benar. Saya yang mendengar suara Tuhan. Tuhan sangat sayang sama saya. Cuma sama saya Tuhan bicara. Sama yang lain semua tidak benar. Aduh. Kalau kita sudah merasa yang terbaik dan terbenar. Berarti kita sudah menuju pada kehancuran. Yang ketiga bagaimana Iblis menyesatkan. Dengan membuat kita kompromi pada dosa dan kesenangan dunia. Sehingga di sisi yang lain ada orang yang merasa. Saya kan sudah pergi ke gereja. Tapi gak apa-apalah saya buat dosa sedikit-sedikit. Tuh Tuhan juga ngerti. Saya masih ada di dunia. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan. Alkitab dengan tegas bilang. Dunia ini sedang lenyap dengan segala kebinasaannya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala kesenangannya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala sesuatunya. Tetapi Alkitab bilang. Orang yang melakukan kendak Allah. Artinya apa? Orang yang tidak kompromi. Orang yang punya prinsip. Orang yang berdiri tegak pada kebenaran. Orang yang melakukan kendak Allah. Kan tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan yang keempat saya pelajari. Bagaimana Iblis menyesatkan. Dengan membuat kita tidak fokus pada rencana Tuhan. Kita sibuk dengan harta. Kita sibuk dengan kekayaan. Kita sibuk dengan hal-hal yang bombastis dalam hidup ini. Tapi kita tidak fokus pada rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah supaya kita hidup kudus. Rencana Tuhan supaya kita menjangkau jiwa-jiwa. Rencana Tuhan supaya kita tetap bertahan dan setia. Sampai pada akhirnya. Haleluya. Sudah gue yang kekasih dalam Tuhan. Jika selain yang dilayani lebih jauh hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap surah yang sakit. Setiap surah yang berbeban berat. Karena saya percaya berbahagia Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Nah sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh ternyata tangan kanan surah di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Juga mereka yang teru tangan kanan yang di dada. Karena mungkin selama ini kami merasa disesatkan. Kami merasa tidak berdiri tegak. Kami tidak fokus pada rencana Tuhan. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang punya prinsip. Hidup dalam kebenaran. Dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat. Bersuka cita dan menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan.